Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Frasya TV dari Aditya Yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda Nah seperti minggu lalu Kali ini saya kembali kedatangan buat tamu Tapi kalau minggu lalu kedatangan Bung Aun dan Bung Enteng Kali ini penggantinya adalah Bung Teguh Apa kabar kalian berdua? Baik, sehat Di sepak bola Eropa yang utamanya Kita mendapatkan kabar yang mengejutkan Dimana UFA kabarnya akan memberi sangsik pada Manchester City Untuk tidak tampil di Liga Champions Liga Champions atau di Eropa sih sebenarnya? Di Eropa secara keseluruhan Jadi mereka pun gak bisa main di Eropa League? Ya, sebenarnya mereka ditulisnya kenapa Champions League Karena kan posibilitas City untuk main di Champions League Lebih besar gitu Berarti intinya emang gak bisa main di Eropa League Gak bisa ya? Nah tadi kan udah jelasinnya bahwa Manchester City tidak akan bisa tampil di Eropa Terus bagaimana dengan nasib Pep Guardiola? Bung Teguh dulu nih Apakah dia akan bertahan gitu? Atau akan langsung cabut? Kalau menurut saya sih ya Pep ini kan udah bisa dibilang bisa jadi fondasi City dalam beberapa tahun terakhir gitu ya Terus apalagi kayak ya udah bisa bikin arah City itu kayak sekarang Jadi menurut saya sih Dengan ketidakpuasan beberapa pemain di Eropa League juga Kemungkinan untuk Pep pindah ke Itali itu terbuka lah Jadi mungkin musim depan ya Apalagi kan tapi juga sepakat juga sama Teguh Ada kemungkinan ya Pep belajar loyalitas untuk stay Dalam keadaan susah dan senangnya gitu loh Kalau kata Bung Teguh alasan kenapa Pep harus sampai 2021 tuh kenapa? Mungkin pertama karena moral sih ya Lebih ke moral karena seperti yang saya tau kan Dia tuh datang ke City memang dipersiapkan dengan matang gitu Kayak Direktur of Football nya masuk dulu Terus baru si Pep nya masuk Terus sampai ke semua yang dia pengen tuh di Indonesia Jadi kayaknya mungkin wah ini kayaknya ada sih hukuman Terus yang paling penting adalah kan City ini masih apa ya Masih ada peluang untuk banding Masih ada peluang banding Ya di penelitian ardukasi kan Jadi ya kalau mungkin sih menurut saya ada peluang buat City Ya bisa ngurang-ngurangin hukuman lah mungkin Ya entah dendanya jadi banyak Atau entah seperti apa gitu Cuma kayaknya Pep dapet apa ya Dapet pesan dari berknya City Ya udah setengah aja Saya yang ngurus karena Kalau menurut saya sih yang paling penting tuh UEFA bisa ngasih apa ya bisa mentil buat klub-klub yang lain nih Jangan main-main Permasalahan FFP Bukan permasalahan City Tidak boleh tampil Tapi kan pesannya Adalah jangan main-main dengan peraturan Iya FFP ini gitu Un kalau ketahun gimana Un? Kan kalau kita tahu ya Pep ini menangani Barcelona, Bayern, dan City ya Dan bisa kita bilang kalau di 3 klub ini Pemain-pemainnya juga Istilahnya gitu ya Siapapun yang latih tuh pasti bakal juara gitu Kalau misalkan Pep pindah ke Juventus dengan sekarang persaingan di Serie A yang begitu ketat Bukankah itu akan jadi risiko yang besar? Sebenernya kan Pep juga ya tadi yang saya bilang soal ambisi Pep juga suka tantangan gitu Ketika dia pindah ke Liga Inggris ya Itu kan posisinya Ada Jose Mourinho disana Terus juga Mauro Pochiton lagi rising Dan juga latih-latih lainnya juga masih ada disana Itu kan juga yang dicari sama Pep lah Di antara big leagues kan Liga yang belum disentuh sama Pep itu Liga Itali Dan dia juga pasti penasaran soal itu Apalagi kan Pep juga pernah main disana gitu Di Blesky ya Sama di Roma Makanya Saya sih menyepakati ramalan-ramalan orang Ketika misalnya One day Pep pindah ke sana Dan Juventus emang tujuan yang tepat untuk Pep lah Cuman Emang Kita gak ada yang tahu kapan dia kesana Apakah sekarang ketika City sedang kondisinya sulit Atau nanti istilahnya dia keluarnya baik-baik Gak ada yang tahu soal itu Bang City kan Dihukum FFP karena mereka mengalami kerugian Meskipun secara moral ya Mungkin mereka Senang-senang aja gitu ngeluarin duit itu kan Nah City punya uang yang besar Apakah uang besar ini bisa menahan Pep Sampai kontraknya habis Atau bahkan mungkin bakal diperpanjang gitu Sebenernya gini sih ya Kan Perusahaan City itu Lebih ke penggelapan Jadi kan Karena Apa Terindikasi Bahwa Apa ya Ada penggelembungan dana sponsor Yang Ini kok gak Gak masuk akal dalam kurun 4 tahun Jadi Menurut Menurut saya sih Ya Ini lagi-lagi persoalannya Adalah persoalan Keterbukaan Dan Dan Apa ya Dan Sepertinya Pep pun Adakan Untuk Wah ini Saya Aman gak ya Kalau Maksudnya adalah aman atau tidak gitu Jadi ya kalau misalkan dibilang Apakah terseret kasus atau tidak gitu Iya Iya Jadi Kalau misalkan tadi Kembali ke pertanyaannya Ya Kayak Apa sih tadi? Siti kan punya uang yang banyak Iya Bisakah dia merayu Pep Untuk tetap stay gitu Yang Banyak atau tidaknya Sebenernya tidak Tidak apa ya Tidak berpengaruh Tandat pribadi Pepnya Tapi Banyak atau tidaknya Akan Membuat Pep Merasa aman atau tidak Merasa aman atau tidak Iya Itu aja sih Dengan banyaknya uang Siti nih Bisakah Itu menggagalkan Kepindahan Pep ke Juventus Apakah Pep Orangnya Seperti itu gitu Saya gak lihat Pep Sebagai orang yang matanya duitan ya Maksudnya Dia bukan tipe Yang Walaupun dia pindahnya Ke tim-tim kaya mulu ya Cuman Saya lihat Pep termasuk orang yang punya integritas lah Maksudnya dengan Pilihan dia Waktu itu Punya Kans dapat uang lebih banyak Di MU Dia pindahnya ke Bayern Menunjukkan Ada hal yang dia pengen bangun Itu kan yang tadi Saya sepakat sama Teguh juga Bukan soal uangnya Siti banyak atau enggak Tapi kan Kalo misalnya Pep tiba-tiba tersangkut Si kasus ini juga Itu kan juga bikin dia Jadi Posisinya jadi gak aman Ya itu sih Oke tahan dulu Jangan kemana-mana Karena setelah pariwara berikut ini Kami akan kembali Tetap di Propaganda Program Sepak bola untuk anda Kami akan kembali Kami akan kembali